Sekarang kita akan berlatih menambahkan Phone Aksara Petak Toba ke aplikasi PowerDirector Oke sekarang kita klik new project disini Hello Hello Kita cari gambar untuk background Kita cari color saja Kita ambil yang kuning misalnya Oke next Nah sekarang kita akan tambahkan text disini Di bawah ini ada text Kemudian disini klik add text Misalkan kita ambil yang pertama ini modelnya Tambahkan Oke ini Textnya ini kita edit Kita tulis Horace Ini masih tulisan Latin Sekarang akan kita ubah Menjadi font yang berbeda Phone Aksara Batak Bagaimana caranya Disini di bawah ini ada text font Text Ini adalah font yang sudah ada di sistem Bukan ini yang kita butuhkan Ini sangat banyak ini Kita tambah Disini ada klik tambah Lalu kita cari Dari penyimpanan Dimana kita menyimpan Form Aksara Batak Toba Di hp kita Saya disini Sudah saya buka di SD card Di folder font batak Saya ambil yang pertama ini Perhatikan ini sudah langsung terpilih Langsung aktif disini Saya kecilkan dulu Nah ini dia Tulisannya Horace Sekarang Saya panjangkan ini Lalu saya tambah text disini Text Add text Ya ini Saya tulis disini Upasa Saya besarkan Ini masih tulisan latin Sekarang Kita ubah Kita klik font Lalu klik tambah Kita pilih Seahol Perhatikan Dia sudah berubah Upasa Sekarang Kita klik lagi Kita tambah text Text Add text Tambah Sekarang Kita tulis Add Ini masih tulisan latin Sekarang Kita ubah menjadi Font Sarabat Ketoba Klik disini Font Kemudian Tambah Cari disini Togarma Misalkan Maka Dia sudah menjadi Farah Sarabat Ketoba Togarma Nd Oke sekarang Ini kita panjangkan lagi Kita tambahkan text disini Text Add text Tambah Ini kita geser ke samping Oke Kita tulis Kita edit Harabir Oke kita lihat Ini Sekarang kita ubah textnya Menjadi Font Sarabat Ketoba Kita ubah Fontnya Ini text Font Kemudian Klik tambah Kita pilih Undertook Perhatikan dia sudah langsung berubah disini Tulisannya Harabir Oke Maka Kalau kita play dari awal Kita ambil dari awal ya Disini Ini Horas Upama Upasa Ed Ed Harabir Kita sudah berhasil menambahkan Font Aksara Batak Toba Ke aplikasi Video editor Power Director Saya Pitos Polikarpus Surung Simanulang Sampai bertemu kembali Dalam tutorial lain Menambahkan Aksara Batak Toba Ke video editor Di aplikasi Yang berbeda Terima kasih